Jadi sembahyang leluhur yang kita tujukan kepada leluhur kita, nenek moyang kita ya, entah kakek, nenek, atau orang yang sudah meninggal dalam keluarga kita, itu pada umumnya dilaksanakan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dalam penanggalan Imlek. Jadi cingming salah satunya juga sembahyang leluhur, tapi sembahyangnya di makam biasanya. Jadi ditujukannya untuk siapa arwah umum? Apa disebut arwah umum? Adalah arwah yang katakanlah sudah tidak ada sanak keluarganya lagi, sudah tidak ada yang menyembahyangi lagi, nah disitulah nanti diadakan upacara sembahyang ini. Itu bedanya. Jadi ada dua ya, sembahyang leluhur dan cinggeping itu sendiri. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfet di Mata Millenial Indonesia TV, Mata Nyang Indonesia. Pak Mulia Di, kita mulai dari yang paling dasar. Baik. Apa itu cinggeping? Ya. Silahkan. Baik, Sebelum saya menjelaskan apa itu cinggeping, sebetulnya ini ada dua nanti yang akan saya jelaskan ya, terkait dengan persembahyangan kepada leluhur. Jadi, satu adalah yang disebut sembahyang kepada leluhur itu sendiri. Leluhur di sini adalah nenek moyang kita atau orang yang sudah meninggal masih dalam setingkup keluarga. Apakah nenek kita, kakek kita, atau di atasnya. Itu kita sebut leluhur ya, seperti itu. Yang kedua nanti ada yang namanya sembahyang bagi arwah umum. Nah, ini yang disebut cinggeping tadi. Kedua-duanya dirayakan atau diperingati pada saat bulan ketujuh. Penanggalan Imlek ya, Indi. Jadi, bukan penanggalan masehi yang kita kenal umum ya, tapi kami menggunakan sistem penanggalan Imlek untuk hari-hari raya kami, hari kaya keaman kami, yang perhitungannya memang berbeda. Bisa jadi bulannya bisa berbeda nanti. Kalau kami bulan tujuh nanti dalam masa itu bisa bulan elapan, Agustus, lalu itu. Makanya mungkin itu menyebabkan Imlek kadang-kadang bergantungan, beda-beda bulan ya. Imlek antara Januari, Februari biasanya begitu. Ya, karena memang berbeda perhitungannya nanti. Baik, jadi pada tanggal 15 bulan tujuh ini kami menyelenggarakan atau melaksanakan sembahyang leluhur dulu. Oke. Nah, itu ya. Jadi sembahyang leluhur tadi saya sudah jelaskan itu kepada leluhur yang dalam lingkup keluarga. Oke. Biasanya umat Konghucu itu di rumah ada yang namanya altar abu leluhur. Oke. Ada meja abu di sana. Nah, itulah tempat mereka melaksanakan persembahyangan dalam rangka menghormati para leluhurnya. Atau sebagai bagian dari ajaran bakti kepada orang tua. Oke. Itu intinya ya. Nah, untuk Ching He Ping sendiri itu dilaksanakannya setiap tanggal 29 bulan tujuh. Jadi di akhir bulan. Oke. Berbeda dengan sembahyang leluhurnya. Oke. Itu yang membedakan. Jadi ditujukannya untuk siapa arwah umum. Apa disebut arwah umum? Adalah arwah yang katakanlah sudah tidak ada sanak keluarganya lagi. Sudah tidak ada yang menyembahyangi lagi. Nah, disitulah nanti diadakan upacara sembahyang ini. Itu bedanya. Oke. Jadi ada dua ya. Sembahyang leluhur dan Ching He Ping itu sendiri. Oh, jadi memang itu beda ya. Berbeda ya. Oke. Tapi di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Oke, oke. Nah, apakah kemudian sembahyang Ching He Ping ini sebuah tradisi atau memang tertulis di ayat atau di kitab-kitab suci Kong Wujo? Baik. Mamo Ledi. Jadi memang masyarakat Tionghoa pada umumnya memiliki tradisi yang sudah ribuan tahun. Pak Sultan ya. Kalau mau dikatakan tradisi ya sudah menjadi tradisi. Sejak zaman dahulu ya. Di Tionghoa sana sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan. Tapi kembali lagi kalau di dalam agama Kong Wujo tentu ada dasarnya ya. Ada ajarannya yang tadi. Yaitu tadi yang kita sebut dengan bakti atau siau tadi. Nanti kita akan kupas ayat-ayat di dalam kitab suci Kong Wujo yang terkait dengan persembayangan ini. Yang terkait juga dengan laku bakti sebagai anak. Tidak hanya semasa orang tuanya masih hidup. Tapi setelah orang tuanya meninggal dunia. Itu wajib hukumnya. Di dalam Kong Wujo. Oke. Jadi memang dibilang tradisi mungkin dari ribuan tahun lalu. Sudah membudaya. Sudah membudaya. Secara umum masyarakat Tionghoa ini memang merayakan ini atau melaksanakan ini. Tapi nanti lebih spesifik umat Kong Wujo ya tentu kami mengacu kepada kitab suci di dalam Kong Wujo. Oke. Apa tujuan dari sembah yang lalu urut Cing Haping ini Pak Muledi? Ya. Kalau dikatakan tujuan atau ditanyakan tujuan. Yang pertama jelas ya. Untuk menghormati jasa leluhur kita. Budi baik leluhur kita. Yang sudah hidup sebelum kita dan membesarkan kita. Ya kan itu tidak bisa kita tinggalkan. Ibarat air kita tidak boleh melupakan sumbernya. Ada pepatah orang Tionghoa mengatakan demikian ya. Jadi kita berasal dari leluhur kita. Nenek moyang kita. Ya tentu kita dilahirkan oleh ibu kita. Dan disitu ada ayah kita. Nah di atas itu kan namanya leluhur kita. Jadi kita tidak boleh melupakan asal usul kita. Akar kita dimana kita. Hadir ke dunia ini. Itu intinya. Bakti kepada leluhur. Itu mungkin relevan juga dengan istilah jas merah ya. Jangan sekali lagi merupakan sejarah ya. Jangan merupakan sejarah. Nah ini dalam ritual keagamaan di Konghucu. Ini menjadi salah satu semacam pengharapan ya. Kepada leluhur kita yang memang melahirkan kita kan gitu. Kira-kira Pak Mulyadi ya. Kita mendoakan. Mendoakan. Mereka harwahnya tenang, damai, seperti itulah. Oke. Kalau terkait dengan makna. Apa makna dari sembahyang cing heping ini Pak Mulyadi? Jadi makna cing heping. Kalau tadi kan sembahyang leluhur ya. Kalau cing heping. Cing heping ini kembali saya jelaskan. Ini adalah sembahyang untuk arwah umum. Maknanya adalah kita menyembahyangi. Mohon maaf ya Pak Sultan. Kan orang ini hidup ya. Ada yang meninggal itu secara wajar. Oke. Ada yang meninggal tidak secara wajar. Maksudnya apa? Belum waktunya sudah meninggal. Apakah dia bunuh diri, terbunuh, atau kecelakaan. Bencana. Ini kan sesuatu yang tidak wajar ya. Nah disitulah yang kita maksudkan makna dari sembahyang cing heping adalah. Agar mereka itu juga di alam sana, di alamnya itu juga tenang, damai. Ya prinsipnya tidak mengganggulah kehidupan manusia. Ada ini kan itu ya. Bagaimanapun di dalam Kong Hucu kita meyakini adanya nyawa dan roh. Ya itu iman kita di dalam Kong Hucu ada. Bahwa sepenuh iman kita yakin atau percaya adanya roh dan nyawa. Nah ini terkait dengan ini. Artinya bahwa after life itu ada. Sekalipun tidak terlalu dibahas panjang lebar. Artinya alam gaib itu pun ada ya? Ada. Jadi Kong Hucu itu memang tidak membahas terlalu banyak hal itu. Tetapi kalau kita lihat dari ritual-ritual yang kita lakukan oleh umat Kong Hucu pada umumnya. Kita masih menyembahyangi kok arwah yang sudah tidak ada di dunia ini adalah yang disebut leluhur tadi. Arwah umum tadi. Artinya kita percaya bahwa kehidupan ada di sana. Yang berbeda tentu dengan kehidupan kita. Oke. Dan tentu masing-masing agama punya perbedaan keyakinan gitu ya. Setelah kehidupan. Tapi mungkin yang bisa kita tangkap adalah bahwa akan ada kehidupan selanjutnya. Akan ada kehidupan selanjutnya. Setelah kita meninggal. Oke. Nah kalau terkait dengan waktu. Itu kapan sembahyang ini dilakukan Pak Mulai? Waktunya tadi saya sudah singgung sedikit ya. Bulan 7 yang pasti ya. Kalau sembahyang leluhur itu dimulai tanggal 15. Nah yang penting sebelum sembahyang cingkepingnya ya. Karena sembahyang cingkeping sendiri tanggal 29 bulan 7. Di akhir bulan. Jadi kalau yang leluhur di tengah pertengahan bulan. Sama-sama bulan ke 7. Sama-sama bulan ke 7. Bedanya di pertengahan bulan bentuk leluhur. Arwah umumnya di akhir bulan. Di akhir bulan. Oke. Nah mengapa kemudian sembahyang cingkeping ini dan sembahyang rebutan itu diadakan pada bulan 7. Kongli atau Kongzi. Kongjeli. Kongjeli. Ya. Silahkan Pak Mulai. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang perayaan-perayaan hari keagaman Kongucu. Ya. Secara umum itu terkait dengan peredaran 4 musim. Oke. Ya. Jadi ada musim panas. Eh musim semi. Ya musim panas. Kemudian musim gugur. Dan musim dingin. Pasti terkait itu. Jadi tidak sembarangan. Sebetulnya ini kan sudah ditentukan dari garis nenek moyang kita sejak para perintis ini dulu ya. Yang tadi saya sebut para nabi lah katakan begitu ya. Mereka sudah menentukan ini. Secara apa. Sudah dengan mempertimbangkan segala sesuatunya ya. Kebetulan memang kalau cingkeping ini jatuhnya di bulan ke 7. Bulan ke 7. Ya jadi seperti itu. Ya nanti ada persembahyang-persembahyang yang lain juga jatuhnya di bulan apa. Itu sesuai dengan musim tadi. Oke. Terkait dengan itu. Nah kalau terkait dengan perbedaan dan persamaan Pak Mulyadi ini. Antara sembahyang cingkeping dan sembahyang rebutan ini atau bagi arwah ini. Ya. Apa kira-kira Pak Mulyadi? Ya istilah rebutan ini sebetulnya perlu saya jelaskan Pak Mulyadi. Boleh silahkan. Memang ini kan tradisi lagi nih. Oke. Kalau saya bicara tradisi ya. Saya kemudian juga tinggal waktu itu lahir di sebuah desa ya yang ada kelenteng. Oke. Nah ya waktu saya kecil saya sering menyaksikan ini. Yang disebut sembahyang rebutan ini. Sembahyang leluhur. Memang persembahannya itu setelah selesai sembahyang itu boleh diambil gitu. Direbut ya. Kalau kita analogikan mungkin sama di daerah Jawa Tengah ya. Ada gerebek kan? Ya. Grebek gunungan ya. Kurang lebih sama seperti itu ya. Nah itu dilaksanakan di kelenteng biasanya. Kalau yang disebut rebutan atau istilahnya Ciyoko ya. Itu masih dikenal memang seperti itu. Oke. Tapi kalau sembahyang kepada awal leluhur ya tentu di meja altar abu leluhur ya. Tidak dilaksanakan di kelenteng. Oke. Seperti itu. Nah yang di kelenteng memang sajiannya lebih banyak. Persembahannya lebih banyak. Dan kalau sudah sembahyang sebetulnya boleh diambil kalau yang mau ya. Yang mau boleh diambil. Oke. Cuma dalam perkembangannya kami mempertimbangkan seringkali terjadi ya katakanlah namanya orang berbut ya. Maksudkan ada yang keinjak atau kesengel dan sebagainya. Ini perlu dipertimbangkan oleh panitia ya. Sehingga kami mengambil kebijakan. Pada saat sembahyang Cing Heping ini kami membagikan sembahko. Jadi ada sedikit ini ya penyesuaian. Supaya tidak terjadilah katakanlah insiden pada saat itu. Terlebih pasca pandemi. Betul. Memang serunya sih rebutannya itu loh. Karena semua sajiannya di meja silahkan diambil. Boleh dibawa pulang ya. Karena macam-macam itu ada buah, ada masakan, ada kue-kue. Itu kan sajian sembahyang yang sudah selesai gitu ya. Begitu ditutup upacaranya boleh diambil. Nah itulah jadi terkenal dengan tradisi rebutan. Menurut saya. Nah makanya sekarang kita majelis-majelis ini menyelenggarakan itu. Persembahyang yang tetap dilaksanakan. Tapi pembagiannya lebih tertib. Oke. Jadi tidak ada lagi yang berebut di sana. Semua dapat nanti. Ya mungkin kuponnya sudah disiapkan. Sembakonya sudah disiapkan. Jadilah aksi sosial pada saat itu. Nah gitu. Jadi tidak berebut gitu ya. Jadi ada nilai religiusnya, ada nilai sosialnya. Oke. Pak Muleri ini kan kalau tidak salah. Ini sembahyang kepada leluhur itu ada banyak sekali macamnya. Nah kira-kira apa saja dan apakah kemudian prosesinya itu sama atau memang ada perbedaan-perbedaannya. Kita akan coba di segmen berikutnya Pak Muleri. Jangan cuman-cuman saya tetap saksikan Interfeit. Hanya di Mata Millennial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfeit di Mata Millennial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih bersama dengan Pak Muleri. Pak Muleri tadi saya sempat menanyakan bahwa sembahyang kepada leluhur ini kan ada banyak sekali macamnya ya. Di agama Konghujuh Pak Muleri. Nah kira-kira apa saja kira-kira macam-macam tersebut dan prosesinya itu perbedaannya seperti apa. Silahkan Pak Muleri. Jadi sembahyang leluhur yang kita tujukan kepada leluhur kita, nenek moyang kita ya. Entah kakek, nenek atau orang yang sudah meninggal dalam keluarga kita. Itu pada umumnya dilaksanakan setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dalam penanggalan Imlek. Itu ya yang rutin. Oke. Sehingga dalam keluarga Konghujuh itu pada umumnya atau Tionghoa pada umumnya ada yang namanya altar abu leluhur di rumahnya. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang Tionghoa ada meja abu, itulah altar abu leluhur. Ya disanalah penghormatan kepada leluhur dilaksanakan. Oke. Setiap tanggal 1 dan 15. 1 dan 15. Kedua, selain itu ada lagi upacara yang lain yaitu hari yang namanya hari raya Cing Ming. Cing Ming. Nah itu bulan April, Pak Sultan. Jatuhnya tanggal 4 atau 5 April ya bertepatan ya. Perhitungannya tetap menggunakan sistem kalender Imlek. Tetapi kalau kita supaya memudahkan mengingat, biasanya tepatnya antara 4 dan 5 April jatuhnya ya. Itu Cing Ming. Cing Ming ini adalah hari di mana kita menyambangi dan membersihkan makam leluhur. Oke. Berziarah. Berziarah. Jadi setahun sekali hanya boleh ya membersihkan makam. Jadi umat Konghucu tidak sembarangan. Membersihkan makam itu hanya satu tahun sekali menjelang Cing Ming tadi. Sebelum ya, sebelum tanggal 4 atau 5 April. Setahun sekali gitu ya. Setahun sekali. Begitu juga kalau makam umat Konghucu atau Tionghoa kan ada batu nisannya ya. Itu tidak boleh sembarangan juga. Menyebutnya kan kuburan Cina. Nah, betul. Itu kalau kami menyebutnya Bong Pai. Bong Pai. Bong Pai ya. Secara ini di Alek Hokian gitu ya. Jadi yang disebut itu batu peringatannya namanya itu Bong Pai. Bong Pai. Nah, itu juga ada hari-hari tertentu yang tidak boleh sembarangan membangunnya. Begitu ya. Jadi Cing Ming salah satunya juga sembahyang leluhur. Tapi sembahyangnya di makam biasanya. Kemudian ini tadi sembahyang leluhur yang tanggal 15 bulan 7. 15 bulan 7. Sembahyang leluhur juga. Gitu ya. Nanti ada lagi menjelang tahun baru Imlek. Satu hari sebelum tahun baru Imlek. Sebelum tahun baru Imlek. Kami menjelangkan sembahyang kepada leluhur lagi. Sebagai wujud syukur kepada leluhur. Gitu. Jadi ada berapa kali? Dalam setahun ini kira-kira 4 kalian ya. Oke. Yang rutin tadi ya. Setiap tanggal 1, 15. Dua kali dalam sebulan itu rutin. Oke. Yang lain setahun sekali. Oke. Nah, kalau terkait manakah yang lebih dulu kita sembahyang nih Pak Mulia. Jadi, kepada leluhur sendiri ataukah kepada arwah umum. Nah, tadi saya sudah singgung sebentar. Pasti kepada leluhur dulu. Oke. Yang utama. Kan tadi tanggal 15 bulan 7 kita sembahyang kepada leluhur. Oke. Atau setelah itu mungkin sebelum tanggal 29 bulan 7. Ya. Jadi, kepada leluhur lebih dulu baru nanti dilaksanakan sembahyang arwah umum. Oke. Karena arwah umum ini bukan di rumah dilaksanakannya. Di kelenteng. Di kelenteng. Di halaman kelenteng atau di suatu halaman ada altar khusus. Oke. Itulah dilaksanakan. Atau di kompleks pemakaman. Namanya Tiongting ya. Tiongting. Dalam bahasa kami itu. Itu ejaan dialet kokian tapi Tiongting ya. Tiongting kalau gak paham mandarinnya ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dilaksanakan secara massal. Oke. Gitu. Kan siapa tahu mereka itu sudah tidak ada sana keluarganya. Sudah tidak ada yang urus. Nah, di sanalah ya. Jadi, itu memang umum. Jadi, siapapun di situ kita sembahyangi lah. Oke. Jadi, memang di rumah dulu ya. Di rumah leluhur. Lalu itu yang umum. Oke. Oke. Kalau terkait dengan proses. Ini bisa dijelaskan gak Pak Mulai? Bagaimana proses sembahyangnya? Proses sembahyangnya. Yang leluhur atau yang cinggaping? Dua-duanya juga. Oh, dua-duanya. Baik. Ya, kalau yang leluhur kan ada meja altar di rumah ya. Oke. Nah, itu kan dirawat ya. Jadi... Itu komponennya apa saja di... Oh, komponennya meja altar itu ada... Pertama, biasanya ada foto. Foto almarhum ya. Kalau tidak ada foto, berarti ada tulisan nama dari almarhum. Oke. Ya, jadi ada sencu. Namanya sencu itu tulisan kalau sencu atau foto. Kemudian ada tempat menancapkan dupa. Kami sebutnya itu siang lu. Oke. Jadi, kalau pas masuk itu ada altar. Di sana ada mungkin tempat menancapkan dupa ya. Dupanya pun ada jenisnya juga ya Pak Mulai. Bentuknya khas ya itu. Khas sekali ya. Biasanya dibuat dari logam. Oke. Warnanya agak perak-perak gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ada sepasang lilin. Ya, biasanya. Selalu kalau bersembayang kami ada lilin. Lambang penerangan. Kemudian ada dupa. Kalau orang sini sebutnya hyo. Hyo itu dialek kokian. Kalau siang itu dialek mandarin. Oh, oke. Jadi ada beda sedikit ya. Kalau orang Indonesia lebih gampang menyebutnya hyo. Oke. Kalau orang daerah Bangka Blitung menyebutnya gaharu. Gaharu. Jadi beda daerah, beda sebut. Betul, betul. Tapi kami menyebutnya dupa ala secara umum ya. Itu dupa digunakan dua batang. Kalau semua yang berluhur. Kalau leluhurnya baru meninggal, belum tiga tahun. Masih menggunakan yang warna hijau. Kalau sudah lewat masa berkabung tiga tahun. Biasanya sudah berganti warna merah. Jumlahnya harus genap. Dua atau empat boleh. Kelipatannya. Nah, sajiannya nanti ada buah-buahan. Itu sebetulnya semua hanya sebagai simbol. Simbol. Simbol artinya kita memberikan penghormatan. Nah, sekarang sama yang cing heping. Sebetulnya altarnya tidak berbeda jauh. Cuma dibuat khusus ya. Kalau cing heping. Peralatannya sama, pelengkapannya. Cuma sajiannya lebih banyak mungkin. Lebih banyak. Bahkan di sana ditambah ada beras. Ada bendera-bendera. Ini yang tadi disebut rebutan tadi. Oh, iya, iya, iya. Nanti bisa dilihat di Youtube. Ya, iya, iya. Sembah yang ini. Sembah yang rebutan. Sembah yang rebutan. Sembah yang rebutan. Sembah yang rebutan. Ya, iya, iya. Karena memang umumnya orang bilang rebutan. Iya, iya, iya. Cing hepingnya tidak terkenal malah. Iya, iya, iya. Jadi itu ya. Menarik sebetulnya di situ ya. Nah, itu nanti akan ada beberapa sajian di sana. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kan disebut sebagai simbol ya. Simbol. Sajian-sajian itu kan. Jadi jangan salah artikan bahwa kita harus mempersembahkan ini, menyajikan ini. Tidak. Karena Kong Hucu mengatakan bahwa di dalam upacara sembahyang lebih baik ada rasa sedih yang benar dan hikmat dibandingkan dengan sajian itu. Oh. Bukan itu maksudnya. Oke. Itu kan hanya perwujudan. Perwujudan dari niat kita. Ya. Karena apa? Kita sebagai umat Kong Hucu itu memang diajarkan menghormati orang tua yang meninggal itu seperti mereka masih hidup. Oke. Nah, mungkin dari sini ya. Sehingga ingin diwujudkan begitu. Padahal kan tentu berbeda ya. Kehidupan kita di dunia nyata dengan kehidupan di sana itu berbeda. Oke. Tetapi sekali lagi, kita ini memang sudah diajarkan bakti tadi seperti itu. Mewujudkannya ya dengan itulah yang kita bisa berikan gitu. Tapi jangan disalah artikan untuk dimakan. Tentu tidak. Bukan begitu. Yang makan ya orang hidup. Iya, betul. Iya kan? Jadi tidak ada keharusan harus ini, harus ini gitu ya? Karena di dalam kita dulu ini jelas dikatakan, Kong Hucu mengatakan demikian. Dalam upacara sembahyang itu, bukan peralatan atau persembahan yang menjadi penting atau yang diutamakan. Tetapi rasa sujudnya itu yang diutamakan. Oke. Pak Mulai Adi, kalau terkait dengan penyajian sanseng. 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 Benar ya pengucapan ya Pak Mulai Adi? Tiga korban. Tiga korban. Nah, apakah itu diharuskan kalau itu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan mana-mana tetap saksikan Interfeit. Hanya di Mata Millenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfeit di Mata Millenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulai Adi. Pak Mulai Adi, apakah kemudian keharusan menyajikan sanseng tadi? Saya jelaskan dulu apa itu sanseng. Oke, silahkan Pak Mulai Adi. Kalau dierek hokiannya sam-seng. Sam-seng. Sam itu tiga ya. Seng itu apa ya? Kalau saya terjaman bebas saja ya Pak Sula. Intinya adalah ini tiga korban. Nah, belum kan di Dularha. Dularha baru selesai. Ya, betul-betul. Masih ada relevansinya ya. Jadi dalam persembahyangan umat kohucu atau orang Tiohko pada umumnya ada yang dikenal sanseng. Oke. Sanseng ya. Tiga korban. Apa itu korbannya? Satu yang mewakili hewan yang hidup di darat. Oke. Biasanya ayam. Oke. Yang mewakili kehidupan, sorry. Di darat itu babi. Oke. Ayam itu dianggap hewan terbang. Oke. Unggas. Nah ya, jadi ungas itu ayam jadi di udara. Oke. Kalau babi di darat. Oke. Kemudian yang ketiga hewan air. Ikan bandeng. Ikan bandeng. Nah, sebetulnya secara tradisi itu mengandung makna bahwa di alam ini ada tiga kehidupan. Ya. Nanti kalau mau dijabarkan lagi bagaimana sih sifat hewan ayam ini positifnya, negatifnya bagaimana. Babi juga demikian. Ya, contoh misalnya hewan ayam dulu kan dianggap berguna, Pak Sultan. Untuk apa? Waktu. Belum ada jam dinding dulu. Sebagai tanda. Nah, sebagai tanda ya. Jadi kalau ayam jago ini sudah kukuruyuk di sana Sunda itu ya pagi hari, udah jam berapa kita sudah tahu. Gak usah lihat jam dinding. Pada zaman itu saya masih mengalami, Pak Sultan. Masih kecil dulu ya. Jadi saya ingat kalau sudah berkokok, kukuruyuk, bahasa Sundanya. Sudah tahu kita jam sekian. Tapi sekarang ayam sudah bingung. Saya lihat ya. Kapan aja berkokok ya. Jadi bingung. Sudah. Sudah tidak bisa dipercaya ayam pun ya. Gitu ya. Jadi zaman dahulu ayam itu juga dibakai patokan untuk mengenal waktu katanya. Oke oke oke. Kemudian ikan bandeng. Ikan bandeng adalah hewan yang dianggap juga memiliki cinta kasih ya. Perlambang cinta kasih. Dia tidak akan memakan sesamanya. Dan matanya bersinar. Jadi ada lambang-lambang begitu. Iya, iya, iya. Babi katanya. Ini saya jelaskan ya. Babi itu kan walaupun dia makannya banyak, tapi dia kenal batas. Sudah kenyang sudah tidur ya. Nah, sifat negatifnya memang malas ya. Sorry. Ini kan semua, ya tadi saya katakan simbol semua ini sebetulnya. Nah, sajian buah juga demikian. Ada buah jeruk. Itu melambangkan. Warnanya kan diambil yang warna emas. Cinta itu melambangkan kemakmuran. Buah pisang itu juga melambangkan kesejahteraan. Apel melambang ke apa? Kedamaian. Keselamatan. Itu banyak simbol-simbol itu. Jadi semua itu diwujudkan dalam bentuk makanan, sajian, buah-buahan. Iya, iya, iya. Jadi memang ada maknanya tiap simbolnya. Jadi bukan sekedar kita mempersembahkan. Apa aja? Durian boleh? Oh tidak. Yang berduri mana? Tidak boleh. Oh, yang berduri tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada aturannya. Oke, oke. Nah, ini kalau tidak salah ya Pak Mulia. Di dalam sembahyang leluhur Singheping ini kan memang dilakukan juga membakar kertas perak. Atau apa nih? Ince. 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 Oke. Apa makna dan artinya itu Pak Mulia? Kalau ini saya ambil tradisi dari ini ya. Kenapa? Orang Tiongkok pada umumnya kalau sembahyang itu menggunakan kertas perak. Yang disebut ince. Ince. Atau dialek hokiannya gincuak. Oke. Ini sebetulnya perlambang dari mata uang di Tiongkok zaman dahulu itu bentuknya begitu. Bukan kertas sih. Bukan kertas sih. Kertas itu digulung ya. Nanti dibentuk kayak perahu. Itu melambangkan nilai mata uang. Jadi kalau kita persembahkan kepada leluhur. Ini secara tradisi ya. Mohon maaf saya tidak menjelaskan itunya. Tapi secara tradisi kita mengharapkan leluhur kita ini juga di alam sana tidak mengalami kesusahan. Ini semua sebetulnya doa ya kalau menurut saya. Doa ya pengharapan ya. Cuma diwujudkannya dalam bentuk simbol gitu. Kertas, tadi sajian, seperti itu. Iya, iya, iya. Semua ada maknanya. Jadi memang ya mendoakan lah ya. Mendoakan sebetulnya. Kan dibakar itu ya. Dibakar itu ya dikirimkan doa kita sebetulnya ke sana. Agar orang tua kita itu tenang, damai, tidak kesusahan. Dan seterusnya lah. Oke, oke, oke. Tapi kan kita tidak tahu alam sana seperti apa. Betul, betul, betul. Pak Mulyadi, kira-kira manfaat yang bisa dilakukan, yang bisa didapatkan jika kita melakukan sembahyang cing heping bagi kehidupan sehari-hari, Pak Mulyadi. Ya, kalau kita katakan manfaatnya jelas sekali Pak Sultan bahwa dunia ini kan kehidupan di dunia ini kan ada roh dan nyawa tadi. Betul. Iya kan? Kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan alam roh tadi. Kita hanya bisa melakukan sembahyang, doa, mendoakan mereka yang sudah almarhum. Tadi ya yang tadi saya sebutkan, entah kecelakaan, entah karena korban apa, kita tidak tahu ya. Intinya supaya mereka juga tidak mengganggu kehidupan kita, paling tidak sekitar kita. Saya kira semua agama percaya tentang itu ya. Oke. Lagi kalau kita ke daerah ya, kita tidak boleh sembarangan bicara, sembarangan kita, ini kan jelas loh. Jadi memang sembahyang ini menjadi bagian dari pengendalian diri. Iya, betul sekali. Karena apa, kita sebagai makhluk hidup yang masih hidup juga harus menghormati para roh itu. Kan seperti itu ya. Jangan merasa kita ini apa namanya egois dan sebagainya. Kan banyak kejadian yang terjadi tuh. Karena ya itu tadi, keangguhan kita, kesombongan kita menimbulkan akibat kepada diri kita sendiri. Nah itu pemulia di pesan universalnya. Artinya kan memang tentu agama Islam pun punya apa ya, lima waktu dalam sehari, dalam setahun juga kemarin juga idul hadaha gitu ya. Tentu ada pesan-pesan kemanusiaannya juga. Kemanusiaan. Bahwa kita berkorban itu kan prinsipnya ya berbagi, mengorbankan apa yang kita cintai bahwa ya sepenuhnya milik Tuhan kan gitu kira-kira. Nah ini kalau dalam sembahyang di agama Kongucu itu seperti apa kira-kira pesan. Tadi saya udah katakan kan pesan sosialnya tadi, kita membagikan sembahko. Itu kan salah satu kan solidaritas sebenarnya sama. Kurban pun sama menurut saya. Iya kan? Secara agamis ya kita ada nilai agamisnya tentu, religiusnya di sana ya. Saya juga baca sejarah itu sebenarnya. Kalau di ESD saya belajar agama Islam. Saya paling senang justru sejarah Pak Sultan. Kalau guru agama Islam sedang menjelaskan sejarah, saya paling senang tuh. Sejarah Nabi Muhammad, segala macam. Saya senang sekali. Termasuk idul korban. Dan kebetulan saya juga kemarin, ya kebetulan ada komunitas ya di Banten itu. Saya ikut juga. Ya kita ikutan lah. Bukan yang gede-gede lah. Saya pikir kita berbagi ya. Tapi kita salurkan kepada panitianya. Kan gitu ya. Itu berbagai kalangan juga tuh. Saya lihat ya. Nah itulah bentuk kita ya. Solidaritas, kebersamaan. Nah ini yang harus kita tumbuhkan. Tanpa kita membedakan. Oke. Sembayang masing-masing pasti punya perbedaan ya Pak Muleri ya. Idul korban ya. Kita mau partisipasi ya. Silahkan aja. Walaupun kita bukan beragama Islam. Gak masalah dong. Kita mau berbagi. Betul. Itu yang kita harus lakukan. Oke. Pak Muleri kembali ke ini ya. Persiapan apa saja kira-kira yang biasa dilakukan umat penghujuh sebelum memulai sembahyang leluhur cing. Ya. Sebelum persembahyangan tentu seperti biasa kita apa mandi keramat, berbersih ya. Itu sudah pasti ya. Kemudian kita persiapkan persembahan-persembahan yang perlu kita sajikan tadi. Tapi sekali lagi bukan sesuatu yang harus. Ya. Leluhur itu tidak menuntut juga kepada kita. Harus mempersembahkan apa. Tidak. Cukup air teh saja itu sudah kita bersembahyang sudah sah sebetulnya. Ya. Tidak perlu yang macam-macam. Atau ada sesuatu yang kesukaan leluhur kita pada saat hidupnya. Boleh. Sajikan saja itu. Itu namanya penghormatan. Sebagai rasa terima kasih kita hormat kita kepada leluhur kita. Seperti itu. Tidak ada persiapan yang khusus sebetulnya. Ya. Walaupun memang dalam prakteknya. Karena itu tadi, Bapak Sultan. Keinginan kita mewujudkan. Ya itu tadi ya. Jadi rasa perwujudan tadi. Bakti kita kepada leluhur. Mungkin selama masa hidupnya kita masih belum cukup ya. Memberikan sesuatu kepada leluhur. Itulah perwujudannya. Tapi sekali lagi bukan karena dibuat-buat. Oke. Misalnya kita dari keluarga yang sederhana. Ya. Kalau harus bersembahyang sekian banyak bagaimana? Kan tidak mungkin ya. Maka Nabi Kongcu tadi mengatakan ya. Di dalam upacara sembahyang itu cukup ada rasa sedih yang benar. Bukan merepotkan peralatannya. Oke. Itu penting menurut saya. Sehingga orang-orang yang katakanlah ya terbatas secara ekonomi tidak terpaksa. Harus begitu. Tidak. Sebetul. Bagi yang mampu ya silahkan. Ya. Tapi sekali lagi dengan ketulusan hati. Bukan karena oh saya ini mau tunjukkan. Sombong. Maksudnya sombong. Maksudnya sombong. Maksudnya ya. Maksudnya. Tidak. Itu lah ya. Jadi bukan seperti itu. Masudnya ya. Jadi sekali lagi nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan. Oke. Oke. Nah berarti kan memang kalau yang dijelaskan oleh Pak Muliedi tadi bahwa ini dapat disimpulkan persembahyang cinggeping ini merupakan keyakinan adanya kehidupan setelah mati. Betul Pak Muliedi. Betul sekali. Ya. Walaupun tidak dikupas selalu banyak tentang itu di dalam Kongkucu. Tapi kalau secara apa namanya agama rakyat itu ada sih pembahasan itu ya. Tapi kan kalau nanti saya ditanya dari mana dasar kita sucinya kami tidak berani nanti kalau seperti itu ya. Kami tidak mau cerita masuk ke wilayah seperti itu. Tapi kan keyakinan rakyat ada. Kalau mau cerita tentang juga seperti Islam ya. Bahkan bagaimana manusia itu selamati. Nanti di sana ada. Ada sebetulnya. Tapi kan kami harus punya dasar yang kuat. Kalau kami menjelaskan ini kan harus berdasarkan kita suci. Artinya memang intinya kita juga harus menyiapkan setelah kematian. Begitu kira-kira paling tidak kesamaan ya Pak Muledi. Nah terkait dengan pantangan-pantangan khusus di hari Cinghaping. Apakah ada? Kita akan bahas di sekitar berikutnya. Jangan mana-mana tetap saksikan Interfeit. Hanya di Mata Millennial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfeit di Mata Millennial Indonesia TV matanya Indonesia. Maksudnya Pak Muledi. Ini segmen terakhir Pak Muledi. Tidak terasa ya Pak Muledi. Nah kembali ke pertanyaan tadi. Tentu kan ada dalam upaya pengendalian itu kan pasti ada pantangan-pantangan. Hal-hal yang tidak boleh dan yang harus kita lakukan. Nah itu adakah pantangan-pantangan khusus di hari Cinghaping tadi? Pak Muledi. Sebetulnya Pak Sultan tidak ada sih pantangan khusus di dalam melaksanakan sembahing Cinghaping sepanjang kita semua laksanakan dengan tulus dengan ikhlas ya bahkan itu persembahannya pun kita dapatkan dari sumbangan para jemaah atau umat secara kolektif kita kumpulkan ada panitianya nanti ya termasuk tadi kalau kita mau berbagi tadi ada sembako baksos begitu ya semua pun dari umat atau dari donatur siapapun simpatisan boleh bukan hanya umat Konghucuk karena tujuannya nanti kita akan bagikan juga bukan hanya untuk halangan Konghucuk ada di sekitar kita siapapun di sana kita yang perlu kita berikan kita berikan jadi itulah nilai sosialnya menurut saya nilai solidaritasnya yang harus kita angkat kebermanfaatan bagi orang lain itu apa apalagi kan dalam kandisi sulit seperti sekarang ini kan penting jadi ada dua hari sebetulnya di dalam hari keagamaan Konghucu yang satu ini cing heping yang kita biasanya ada baksos nanti ada satu lagi itu hari persaudaraan hari persaudaraan itu nanti satu minggu menjelang tahun baru imlek jadi kalau saya analogikan seperti jakat pitrahnya orang Konghucu kira-kira kalau saya begitu ya jadi kalau umat islam kan ada jakat menjelang lebaran nah kami melaksanakan itu hari persaudaraan dimana kita wajib berderma seberapapun kita sedekahkan untuk mereka yang membutuhkan itu biasanya dikoordinir oleh majelis atau kelenteng pengurusnya ya nanti baru disalurkan oke nah Pak Muleri tadi kan memang kita membahas terkait dengan tata cara ibadah di agama Konghucu di Indonesia ini kan banyak cara beribadah kemudian hari raya keagamaan itu kan banyak sekali hampir setiap tahun itu bisa ada banyak hari libur lah kira-kira hari liburnya itu banyak nah ini bagaimana kita menjadikan kita ini menjadi umat di agama kita masing-masing yang mampu meluangkan kelapangan hati untuk juga ikut serta senang atau bahkan mungkin ikut serta merayakan tanpa meyakini misalkan itu bagaimana kita caranya itu menumbuhkan nilai seperti itu Pak Muleri kalau kami sih melihatnya begini Pak Sultan ya masing-masing agama kan punya ya katakanlah ritualnya akidahnya sendiri ya perbedaan itu kan sebetulnya harus kita syukuri ya betul kalau kita umpamakan kan ibarat satu taman bunga ya kalau bunganya putih semua merah semua kita sakit juga mata kita kan betul ya tapi kalau beragam kan indah sekali nah inilah Indonesia menurut saya ya cukup kita menghargai saja menghormati perbedaan ini dan kita tidak merasa terganggu kok sebetulnya gak ada masalah ya misalnya rumah saya dekat masjid misalnya orang azad biasa bagi saya tidak ada masalah kok kita biasa gak ada masalah tidak terganggu tidak terusik solawatan ada ini solawatan malah kita senang enak ya dengerin solawatan senang dong kalau ada solatannya itu seperti itu loh iya kan gak ada masalah gitu nah begitu juga misalnya umat agama yang lain merayakan hari agamanya dengan ritualnya ya sudah biarkanlah mereka merayakan itu kan sebagai bentuk ya tadi kebersamaan kita keberagaman kita dari perintah konstitusi juga sebenarnya gak ada masalah kan dan mereka tidak menggabung kita kita pun tidak menggulia sudah selesai kan dan tidak akan merubah juga keyakinan kita ya betul seperti saya contohkan Cap Gome ya Cap Gome itu kan memang paling meriah setelah dua minggu hari penutupan tahun baru Imlek semua orang menyaksikan Barongsai menyaksikan Lyong juga pesta budaya yang saya lihat sekarang itu menarik sekali malah semua orang datang ke sana ikut serta ya melihat menyaksikan kesenian setahun sekali cuma ada meriah dan ini yang harus memang kita tanamkan gitu ya bahwa indah sekali perbedaan itu jadi dari ritual keagamaan menjadi pesta budaya menarik sekali terus juga secara ekonomi saya bisa katakan ya mereka bisa berjualan ya orang datang dari berbagai daerah nah ekonomi berjalan banyak sebenarnya dampak sosialnya loh maksudkan kalau kita mau ini kan ya jadi padahal menang kecil kita juga kebahagiaan karena semua orang datang hotel di sekitar itu pasti penuh penginapan bayangkan dalam sehari bahkan bukan dulu sehari itu 2-3 hari sebelum mereka sudah datang untuk menyaksikan katakanlah itu ya ritualnya ya silahkan itu ritual kan dirasakan di kelenteng tapi kan ini sebesar budayanya ini akan menjadi dampak positif ya menurut saya terakhir mungkin Pak Puladi bisa memberikan pesan bahwa bangsa Indonesia ini ini indah kok melihat perbedaan tidak perlu dibentur-benturkan tidak perlu menjadi percikan konflik dan setiap dari kita memiliki perbedaan keyakinan perbedaan tata cara sembahyang silahkan tapi kemanusiaan itu penting silahkan baik ya kepada pemirsa MMTV dimanapun berada ya bahwa keberagaman ini adalah suatu keniscayaan yang patut kita syukuri ya Indonesia sekali lagi adalah negara atau bangsa yang beragam seperti indahnya taman bunga kalau saya menganalogikan ini ya mari kita rawat mari kita jaga keberagaman ini sehingga menjadi taman bunga yang indah dan kita hidup di sana ya kita menikmati keindahan ini tapi bukan untuk kita saling membenturkan satu sama lain ya jadi jaga dan rawatlah kondisi bangsa dan negara kita ini yang begitu indah yang begitu damai dan harmonis ini ya sehingga bangsa Indonesia akan lebih maju lagi berkembang pesat ya juga bisa menjadi negara kuat di suatu saat nanti sebagaimana cita-cita dari para pendiri bangsa ini ya itu terima kasih banyak Pak Mulyadi terbiasa sekali semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih juga para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir jaga kesehatannya tetap tegakkan protokol kesehatan kami pamit mundur diri tetap saksikan episode lainnya hanya di interface di Mata Millenial Indonesia TV matanya Indonesia selamat menikmati